selamat datang kembali kepada teman-teman di live chit chat flip english pere atau flip english school i'm akbar mapyar i'm the owner of flip english pere sekaligus juga director untuk flip english pere terima kasih ke atas undangan dari staff ataupun tim untuk mengisi kembali di live chit chat weekly jadi kita di flip english pere di flip itu tiap akan ada live chit chat baik saya mohon yang lagi live suara saya kedengaran gak jelas gak hello check kedengaran gak oke is clear how about my voice is clear or not well jadi di sore hari ini kita akan membuat operanan ringan ya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu teman klip miss olah ya miss solaya beliau dari aslinya sih dari aceh beliau namun sekarang ya jadi saya peringalkan dulu namanya solaya dan insyaallah kita akan berbagi bagaimana sih kita akan berbagi tentang pengalaman dia mulai dari belajar bahasa Inggris bagaimana perjalanan dia sehingga bisa Struggle Al skornya Bagaimana dia bisa menyelesaikan Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari Banyak hal-hal yang kita bisa Peroleh pengalaman beliau Baik itu pada saat Beliau belajar bahasa inggris Ataupun saat menyelesaikan studi Di University of Bristol Oke Saya coba hubungkan dengan Mbak Ola Alhamdulillah Karena suaranya jelas ya Saya dapat informasi Assalamualaikum Kedengeran gak suaranya Kok tapi sih gak bisa dengar suara Oke oke clear Clear ya Long time masih berapa lama Di mobil ya Di dalam mobil Karena di luar lagi dalam butan Oh dan di utar Iya ada tetan Jadi biar kedap suara Di dalam mobil Yang peti bukan Yang peti bukan di dalam toilet Ya Oke dalam Oke Saya minta maaf juga Sebenarnya biasanya Saya di studio Ada studio Hanya karena saya lagi di Makassar Sudah sepuluh Eh sebelas Sebelas hari Sebelas hari Saya di Makassar Makanya selama dua pekan ini Saya pandunya Di rumah Ataupun di luar Oke Sekarang di mana Lagi di Jakarta 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 Bagaimana kabar ini Bagaimana Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Berapa lama ya Ketemu ya Terakhir kita Alhamdulillah baik Terakhir kita ketemu Di Bristol ya Udah dua tahun ya Eh Belum sampai ya Dua tahun ya Oh belum Belum ya Sekitar 15 Ya 15 bulan Belum Jadi Kemarin Mbak Ola Itu Perkenalkan dulu Langsung aja Saya kan secara Dari S1 nya Jurusannya di Oke Silahkan Mbak Ola Solaia Lestari Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau flip Ini flip apa? Flipper? Iya Flipers Betul Flipers Oke Selamat Sola Flipers Semoga sehat selalu Perkenalkan Saya Selaya Dipanggilnya Ola Perkenalkan dengan Mas Akbar Waktu di Sama-sama ngambil S2 di Bristol Betul Kembali ke Indonesia Kita udah lulus Alhamdulillah Dan sekarang Mengabdi di UI Bagian UI ya Training dosen ya Training dosen ya S1 S1 nya Sastra Inggris S2 nya Kemarin ambil apa? S2 nya S2 nya ngambil Learning Technology and Society Learning Technology and Society Ah Gini Secara Ya Secara Notabene nya kan Mbak Ola Jurusan Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris juga pengalaman Jadi Mbak Ola kan Bukan hanya Belajar Bahasa Inggris Pernah juga Mengajar Bahasa Inggris Betul gak ya Betul ya Mengajar Bahasa Inggris Apalagi di S2 nya juga Masih berhubungan dengan Pendidikan ya Pendidikan hanya Lebih dicentung ke Technology Technology Selama Mengajar Bahasa Inggris Atau pengalamannya Pengalamannya kan Pastikan ada Kendala Kendala yang dialami Oleh Siswa Itu Apa Apa yang menjadi Big Stumbling block Tantangan Terbesarnya Atau yang Ya They should Struggle Ketika ingin Melajari Bahasa Inggris Ya Pengalamannya Mbak Ola Oke Kalau berdasarkan Pengalamanku ya Pengalamanku Ngajar Sama dulu Mungkin kan juga Kita belajar Bahasa Inggris ya Karena kita kan Learner ya Bukan Second language learner Betul Pengalaman paling besar sih itu Motivasi sama Gak ada temen buat latihan Dan kalau misalnya Motivasi Motivasi Betul Betul Terus Kalau misalnya Kita pengen ngomong Bahasa Inggris Orang tuh kadang Nganggap Apaan sih Bahasa Inggris banget gitu So Inggris Itu yang bikin So Inggris banget ya Confidence Kadang juga Kalau kita ngomong Apa namanya Sadar atau enggak Sesuatu yang kita Ingin ucapkan itu Kayak enggak keluar gitu Padahal kita We understand What they say But then we don't know How to voice out Our opinions Ya Kita gak tau Karena cara Mengungkapkannya Dan itu Butuh latihan Dan itu butuh Conversation Partners Betul Betul Jadi memang Terkadang sih Ada yang Dalam artian Dia bisa membaca Dia kalau membaca Reading Baca passage In English It's okay Ya They understand The meaning Tapi ketika How to speak Ya Ketika ngomongnya Itu agak berat Itu agak berat Nah Jadi yang pertama Motivation Apa itu Susah ya Mas Akbar ya Water Saya gak tau Terakhir Terakhir saya ditelepon Gak tau Apakah pihak British Gak tau Ditelepon Saya ditelepon Atau juga ditelepon Tadi malam loh Survei kan Ya itu Ya survei ya Waduh Listeningku Parah Saya gak omong Oke pertama Pertama Sengody Betul ya Tapi yang mungkin Agak-agak Shocknya Karena bahas Apa Nomor Indonesia Betul ya Betul Betul Nomor Indonesia Nomor Indonesia Dia nelfonnya Kalau saya pakai Nomor UK Bukan nomor Indonesia Oh Oh Mungkin saya Saya gak lihat Survei Betul ya Survei ya Waduh Ini Ini Yang survei Ini Tau gak Kalau kita Ini Bukan First Language English Cepat Banget Beda 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 Ketika Kita Ngobrol Ya Disana Dosen Kita Waktu Kita Ngajar Gak Gak Secepat Itu Betul Ya Atau Saya Yang Mulai Mulai Agak Karena Sering Karena Mungkin Beda Loh Udah Gak Terlalu Expose Dengan Bahasa Inggris Jadi Pas Tiba-tiba Dapat Telefon Dari England Kaget Gitu Ngomong Ini Ngomong Gak 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 Titik Ngomong Ngomong Terus Waduh Parah Ini Pokoknya Yang Bilang Iles Listening Susah Lebih Sulit Yang Semalam Lebih Sulit Saya Gak Tau Ngomong Apa Mereka Betul Kan Mbak Berarti Malam Saya Merasa Waduh Kayaknya Bahasa Inggris Kurang Banget Gak Ngomong Apa Dia Gitu Kita Kembali Lagi Mbak Olah Kan Gini Tadi Motivation Motivation Berarti Memang Pola Pikir Betul Ya Kalau Saya Misal Pola Pikir Mindset For English Karena Orang Pola Pikirnya Bahwa Bahasa Inggris Itu Ya Dalam Artian Bahasa Inggris Itu Ya Gak Itu Ibaratnya Dengan Karena Skill Ada Orang Bisa Ngomong Karena Karena Memang Skillnya Bagus Tapi Saya Bila Tanya Dulu Dari Kecil Kita Dulu Waktu Belajar Bahasa Indonesia Kan Gak Pernah Gak Pernah Kita Gak Tahu Ini Apa Tapi Karena Kita Sering Dengar Lambat Dan Itu Sampai Sekarang Umur Mungkin 30 Saya 30 Bahasa Indonesia Mungkin Masih Banyak Yang Kurang Tempat Apalagi Bukan Apa Motivasi Apa Lagi Mbak Ola Yang Perlu Ditingkatkan Kalau Yang Perlu Ditingkatkan Yaitu Apa Namanya Ada Lingkup Yang Supportif Mas Atbar Teman Untuk Sparingnya Gitu Atau Kalau Misalkan Kadang Kita Apa Namanya Sering Nonton Series Hollywood Misalnya Ya Podcast Atau Spotify Tapi Tetap Kan Kita Harus Ada Orang Buat Latihannya Karena Mau Sebagus Apapan Misalnya Kita Sudah Selesai S2 Di Luar Negeri Walaupun Setiap Hari Ber Exposure Bahasa Inggrisnya Itu Selalu Dapat Tapi Ketika Kita Sudah Pulang Ke Indonesia Saya Pas Di Ruang Lingkup Kita Kerjaan Ketika Kita Tidak Sering Pakai Bahasa Inggrisnya Itu Lama Lama Dia Akan Get Rusty Akan Karatan Memang Harus Ada Investasi Investasi Ilmu Atau Investasi Latihan Jadi Carilah Teman Partner Untuk Latihan Atau Cari Lingkup Lingkup Pembelajar Bahasa Inggris Bisa Di Flip Bisa Bisa Ditidu Betul Betul Mbak Ola Dulu Kan Saya Secara Secara Ya First 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 Infuration Pertama Ketemu Mbak Ola Yang Nilai Pertama Speaking Keren Ini Ola Ini Speaking Keren Ini Dulu Waktu Pelajar Bahasa Inggris Itu Memang Lebih Cenderung Infur Speaking Atau Di Listening Dulu Atau Gimana Aduh Ini Berarti Saya harus Cerita Pengalaman Pengalaman Belajar Wah Ya Betul Kan Panjang Dikit Dan Mungkin Agak Sedikit Karena Pengalaman Belajar Orang Itu Beda Beda Ya Ada Yang Dia Bisa Mendapatkan Pronunciation Bahasa Inggris Nativenya Dari Sering Nonton Series Hollywood Dari Dia SMP SMP Sampai Sekarang Gitu Atau Mungkin Memang Lingkupnya International School Atau Apa Nah Kalau Saya Kebetulan Waktu itu Pas Umur 11 Tahun Ibu Saya S2 Keluar Negeri Nah Tapi Sebelum itu Saya benar-benar Itu Bahasa Inggris Dua Tiga Mas Akbar Waktu SD Dua Tiga Dari Sepuluh Dari Seratus Mas Kerjaan Saya Cuma Pergi Ke Warnet Terus Benar-benar Apa Kan Akhirnya Pulang lagi Ke Aceh Jadi Kayak Ibarat Desa Gak Tau Apa Bahasa Inggris Harus Ikut Ibu Keluar Negeri Untuk S2 Terus Saya Sempat Nyasar Bahkan Di Karena Ibu Saya Orang tua Saya Duluan Ke Hawaii Waktu itu Kebetulan S2 Di Hawaii Terus Saya Sempat Nyasar Di Jepang Mas Akbar Saya Nyasar Anak Umur 11 SD 11 Tahun Nyasar Di Jepang Gak Bawa Passport Gak Bawa Apapun Saya Cuma Bisa Ngomong Brother Brother Kan Saya Pergi Dengan Abang Saya Sama Kohort Kalau Di LPDP Mungkin Sama PK Oke Lanjut Lanjut Saya Nyasar Akhirnya Disitu Saya Benar-benar Mikir Wah Emang Cuma Bahasa Inggris Yang Bisa Nolong Saya Waktu itu Karena Saya Benar-benar Kalau Saya Setidaknya Cuma Bisa Ngomong Nama Saya Ola 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 Gitu Brother Brother Terus Dia Gak Tahu Apa-apa Itu Orang Jepang Akhirnya Translator Translator Gitu-gitu Long story Short Saya Di Hawaii Saya Langsung Masuk Sekolah Publik Di sana Tanpa Bisa Bahasa Inggris Sama Sekali Tiga Bulan Saya Struggling Jadi Bayangin Aja Waduh Itu Benar-benar Yang Namanya Environment Itu Makanya Saya Bilang Tadi Environment Yang Supportive Itu Akan Sangat Membantu Kita Untuk Elevate Bahasa Inggris Kita Karena Disitu Saya Itu Belajarnya Pertama Saya Suka Baca Buku Si Suka Baca Buku Novel Jadi Dari Novel Yang Paling Ringan Gitu Tapi Saya Enggak Belajar Grammar Saya Enggak Belajar Grammar Sama Sekali Langsung Baca 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 Aja Ada Kata Kata Yang Repetitif Disitu Saya Begin To Apa Ya To Grab The Words Gocaps Nah Lama-lama Terus Akhirnya Latihan Latihan Walaupun Saya Enggak Tahu Apa Yang Saya Utarakan Jadi Enggak Akan Ada Yang Food Dan Atau Apapun Ya Udah Akhirnya Ngomong Aja Baca Ngomong Dengerin Nonton Dan Itu Setiap Hari Konstan Jadi Kalau Misalnya Para Flippers Yang Emang Pengen Bisa Bahasa Inggris Terutama Mungkin Yang Bisa IELTS Atau Yang Hanya Mungkin Pengen Bisa Conversation In English Sekarang Pertanyaan Saya Adalah Sudah Seberapa Besar Kalian Investasi Waktu Untuk Benar-benar Bisa Bahasa Inggris Apakah Tiga Jam Sehari Apakah Empat Jam Sehari Kalau Misalnya Masih Cuman 15 Menit Atau Bahasa Zero Itu It Will Take A Very Long Time To Actually Master English Jadi Tanyakan Lagi Sama Diri Kalian Kenapa Kalian Harus Bahasa Inggris Dan Sudah Seberapa Besar Effort Kalian Untuk Beneran Belajar Bahasa Inggris Kalau Jawabannya Masih Masih So Atau Mungkin Seminggu Cuman Sekali Dua Kali Dengerin Bahasa Inggris Ya Itu Itu Pun Belajarnya Lewat Film Setiap Hari Belajar Bapak Tanya Belajar Bahasa Inggris Setiap Hari Iya Berapa Menit Setengah Jam Apa Nonton Film Sudah Nonton Film Pak Sapa Enggak Gak Jangan Ya Itulah Apalagi Yang Yang Saya selalu Bawa Kita Teman-teman Apalagi Yang Para Pengejar Beasiswa Sekolah Ancor Itu Kita Bawa Apa Yang Kalian Lihat Mungkin Teman-teman Yang Kuliah Di luar Negeri Mungkin Ada Yang Bilang Jalan-jalan Biasa Itu Itu Anak LPDP Itu Anak Cif Jalan-jalan Ya Hanya Lihatnya Jalan-jalan Kutip Tapi Pernah Nanya Pernah Nanya Pernah Nanya Pernah Nanya Perjuangan Mereka Gimana Cara Dapat Skor Tufel Atau Ayus Pernah Nanya Kepada Mereka Bagaimana Dapat Biasiswanya Tadi Saya Baru Tahu Ini Serius Ini Pada Teman Playforce Ini Saya Baru Tahu Kalau Ola Itu Pernah Sebelum Ke Bristol Udah Pernah Ditinggal Di Awai Berapa Lama Satu Setengah Tahun Satu Setengah Tahun Lebih Lama Dibanding Kita Kuliah Ya Oh Ya Tadi Ada Yang Nanya Yang Nanya Tadi Bagaimana Bagi Waktunya Yang Tadi Gimana Bagi Waktunya Yang Paling Atas Di Rumanya Gimana Bagi Waktunya Untuk Belajar Bahasa Inggris Gimana Itu Mbak Ola Kalau Saya Bagi Waktu Bajarnya Kalau Saya Balik Lagi Tergantung Case Masing Kalau Saya Mungkin Selepas Kerja Misalnya Kerja Itu Dari Jam Sembilan Sampai Jam Tiga Sore Atau Jam Jam Sore Atau Mungkin Jam Jumat Sore Nah Mungkin Setelah Isya Kita Bisa Expose Diri Kita Dengan Bahasa Inggris Sampai Misalnya Jam 10 Malam Atau Jam 11 Malam Rutin Setiap Hari Dan Ikut Kelas Bimbingan Dan Ikut Kelas Online Sekarang Kan Gampang Banget Kalau Misalnya Bilang Nggak Ada Temen Sekarang Dengan Adanya Teknologi Dan Bahkan Murah Mas Sebelum Ada Online Kita Misalnya Les Bahasa Inggris Sampai Jutaan Maksudnya Tiga jutaan Tiga jutaan Sekarang Kalau yang Online Gampang Banget Dulu Belajar Bahasa Inggris Tiga juta Tiga juta Perbulan Bukan Kayaknya Mbak Olahnya Kalau Kalau saya Dulu Enggak Ngajar Lebih Kengajar Kalau Misalnya Dengar Orang Ada Beberapa Institusi Yang Institusi Bahasa Inggris Yang Emang Langsung Datang Ketempatnya Dan kita Emang Harus Bayar Banyak Besar Mungkin Ada Dengan Loh Betul Boleh sebut Mereng Ada yang Di Mall Gitu Kan Ada yang 25 juta Setahun Sayangin Betul Di 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 Pun Kan Kalau Kita Kita Sapa Merisha Merisha Ada Merisha Online Ada Merisha Mbak Merisha Oke Di Di Pare Pun Di Pare Pun Di Pare Notabene Orang Kenalnya Pare Kursus Murah Biaya Makan Murah Saya Belajar Bahasa Belajar Alas Itu Lumayan 6 Juta Tiga Bulan 6 Juta Tiga Bulan Pan Hitungan Pare Pan Hitungan Pare 6 Juta Tiga Bulan Sekarang Luar biasa Banyak yang Murah Kan Makanya Murah Kan Salah Target Saya Bagaimana Menciptakan Bagaimana Bangun Kursusan Yang Bisa Terjangkau Bagaimana Kita Ubah Kursusan IELTS Itu Tidak Eksklusif Dalam Artian Bukan Yang Punya Uang Aja Yang Belajar Tiga Juta Tiga Juta Tiga Juta Tiga Juta Tiga Juta Jadi Kalau Maksudnya Sayang banget Kalau Udah Bayar Mahal Tapi Nggak Ngasih Effort Untuk Bener-bener Belajar Dan Bisa Sayang Si Opportunity Betul Tadi Lanjut Lagi Memang Memang Kebanyakan Kebanyakan Trendnya Trendnya Namanya juga Kalau Generasi Milihan Kita Kita Dan Adik-adik Kita Inginnya Instant Secara Saya bilang Instant Itu Ketika Belajar Bahasa Inggris itu Instant Itu Nggak Juga Mie Instant Pun Itu Tetap Harus Dimasak Berapa Menit Dibuka Maksud saya Mungkin Yang Bagusnya Ketika Belajar Saat Ini Belajar Bahasa Inggris itu Bisa Dimanapun Kapan Pun Itu Bisa Dan Yang Menjadi Fokus Utama Ketika Bahasa Inggris Ini Pressepsi Saya Fokus Pertama Yang ketika Ingin Belajar Bahasa Inggris adalah Dispeaking Atau Gimana Kalau Saya Dispeaking Karena Kenapa Pertama 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 Bayangin Kita Dari SD Kelas 1 Sampai Kelas 12 12 Tahun Pendidikan Kita Itu Ini Kayak Udah Maksudnya Udah Public Secret Maksudnya It's Ugly Truth Hanya Untuk Exam Oriented Jadi 12 Tahun Kita Selesai SMA Bahkan Mungkin Juga Di Kuliah Ujung Ujung Kita Cuma Bisa Ngerjain Soal Ujian Tapi Ketika Misalnya Ngomong Kesusahan Tapi Giliran Misalnya Kita Kuliah S2 Kalau Kita Nggak Bisa Ngomong Kalau Kita Nggak Bisa Ngelobby Nggak Bisa Konsultasi Sama Dosen Pembimbing Kita It's You're Gonna Be That Jadi Maksudku Apa Namanya Harus Ada Effort Nggak Bisa Kalau Misalnya Kita Mau Instant Harus Dijadwalkan Perhari Setidak Mungkin Mulai Mulai Dari Hal-hal Kecil Dulu Paling Nggak Mungkin Sejam Dua Jam Perhari Dari Mulai Listening Dulu Pilih Apa Itu Yang Paling Kalian Suka Apakah Game Ataukah Misalnya Hollywood Movies Atau Series Paling Nggak Harus Ada Listening Exposure Kepada Bahasa Inggrisnya Diserta Saya Kan Kebetulan Tentang Bagaimana Menggunakan Mobile Learning Untuk Acquire IELTS Nah Pas Saya Mewancarai Beberapa Responden Saya Memang Rata-rata Itu Mereka Set Target Jadi Mereka Beli Dulu Dalam Tanda Kutip Daftar Dulu IELTS Testnya Misalnya Mau Daftarnya Juni 2021 Misalnya Jadi Langsung Karena Kita Sudah Invest Banyaknya Uang Katakan Misalnya 3 juta Untuk Daftar IELTS Jadi Kita Nggak Mau Setiap Minggu Harus Set Target Berapa Berapa Jam Untuk Listening Berapa Jam Untuk Reading Berapa Jam Untuk Writing Kalau Misalnya Tiba-tiba Kita Udah Juni Aja Nggak Kerasa Ya Rugi Banget Dan Semua Responden Saya Waktu Saya Tanyain Itu Mereka Setiap Hari Lebih Dari Berapa Kayaknya Lebih Dari 3-4 Jam Sehari Untuk Diluangkan Dengerin Bahasa Inggris Baca Artikel Bahasa Inggris Writing Dalam Bahasa Inggris Jadi Benar-benar Diselimuti Lingkupnya Itu Dengan Exposure Tentang Bahasa Inggris Sekarang Kalau Demennya Misalnya Ada yang Suka Tentang Ceramah Misalnya Ada yang Suka dengan Ceramah Religi Nah Instead Of Nyari Ceramah Yang Bahasa Indonesia Coba Cari Di Youtube Ceramah Yang Bahasa Inggris Ada Misalnya Noman Alikan Ada One Path Network Itu Kalau Yang Berbau Religi Atau Kalau Yang Suka Game Lihat Channel Channel Gaming Yang Bahasa Inggris Jangan Cari Channel Channel Gaming Yang Indonesia Tergantung Kita Sebenarnya Effort Untuk Meluangkan Exposure Bahasa Inggris Itu Seberapa besar Jadi Harus Bisa Target Per Minggu Go Berapa Kalau Bisa Lebih Dari Dua Sampai Tiga Jam Diulang Ulang Setiap Harinya Kalau Mau Conversation Oh Ada Satu Lagi Ada Tips Juga Kalau Misalnya Nggak Ada Sama Sekali Partner Partner Untuk Latihan Bahasa Inggris Misalnya Kita Baca Sebuah Novel Sebuah Novel Atau Sebuah Artikel Atau Sebuah Dialog Atau Apa Jadi Artikelnya Itu Statementnya He Lives In Jakarta Tapi Kita Paraphrase Kita Menceritakan Kedadian Itu Misalnya Kita Bilang She Lives In Jakarta Instead Of Bilang He Lives I Lives In Jakarta Jadi Kita Mencoba Memparaphrase Kalimat Tersebut Sesuai Dengan Dengan Pronoun Yang Lain Dengan Subject Yang Lain Terus Misalnya Kita Mulai Elaborate Ketika Misalnya Statementnya Itu Ada She Lives In Jakarta Doang Nah Kita Mencoba Menceritakannya Kita Bilang He Lives In Jakarta With His Family Jadi Kita Mencoba Repeat Sendiri Statement Statement Dari Novel Atau Dari Apapun Buku Yang Kita Baca Untuk Kita Ulang Setiap Harinya Itu Kalau Dari Speaking Tanpa Partner Tapi Yang Paling Efektif Memang Harus Ada Partner Untuk latihannya Saya Lebih Cenderung Ke BBC Kalau Karena Takutnya Ketika 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 Saya Nonton Film Saya Kasihkan Dengan Filmnya Tidak Memperhatikan Ungkapan Atau Statement Inggrisnya Kira Kira-kira Mbak Kan Saya Banyak Kan Yang Kenapa Orang Yang Atau Tanggapan Saya Kan Dulu Matematika Matematik Education Dari S1 S2 Matematik Education Saya Jujur Saya Masuk Matematika Itu Karena Takut Bahasa Inggris Serius SMP SSI Dulu Terbalik Terbalik Ini Efek Efek Dari Ini Efek Dari Guru Kalau Saya 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 Nggak Mungkin Karena Sistem Jadi Datang Mudah-mudahan Guru Saya Nonton Nanti Datang SMP SMA Datang Oke Nggak Pakai Bahasa Inggris Oke Good Morning Oke Baik Oke Oke Kerjakan LKS Nanti Dikumpul Kok Apa materinya Disuruh kerja LKS Mungkin Itu yang Agak-agak Berbukas Makanya Pelajar Apa Ini Itu Itu Kira-kira Ada nggak Menjadi Kendala Selain Itu ya Selain Traumatik Traumatik Ya Mungkin Itu Ya Past Experience Kenapa Orang Sulit Speaking Terutama Speaking Karena Speaking Yang Hal yang Utama Apa Yang Menjadi Kendala Besar Orang Takut Atau Nggak Bisa Speaking Confidence Mas Karena Emang Lingkungan Kita Mau Kita Ngomong Bahasa Inggris Dimanapun Walaupun Misalnya Kita Sudah Masuk Ke Institusi Pendidikan Setelah Stigmanya Kalau kita Ngomong Bahasa Inggris Apaan Si So Inggris Nggak Nasional So Inggris Nggak Nasional Padahal 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 Kalau kita Disana Kuliah Di Luar Negeri Itu Nasional Disimana Kurang Apa Kita Pakai Bahasa Bahasa Indonesia Kita Rindu Indonesia Dan Kita Pulang Ke Indonesia Untuk Mengabdi Ya Betul Kita Datang Itu Dan Betul Tari Mbak Ola Bilang Mbak Ola Bilang Bawa Lanjut Silahkan Otomatis Menjadi Ambasador Indonesia Karena Siapa Kita Temui Dia Akan Melihat Representasi Indonesia Itu Kita Jadi Mau Nggak Mau Kita Pasti Akan Apa Akan Membawa Nama Indonesia Ke Orang Dengan Kita Berpirlaku Baik Kita Menjelaskan Indonesia Sangat Diverse Culture Culture Itu Banyak Terus Misalnya Dari Segi Islam Kalau Misalnya Saya Berkerudung Keluar Ketika Mereka Melihat Ternyata Tipe Jilbab Indonesia Itu Beda Nanti Dia Nanya Kok Kamu Jilbab Seperti Gitu Kita Tanyain Emang Mereka Kalau Di Luar Negeri Masih Mikirnya Yang Berjebak Itu Ke Oppress Gitu Kayak Ke Apa Namanya Ya Tertekan Atau Apa Tapi Dengan Misalnya Kita Berperlaku Baik Kita Jelasin Ke Mereka Di Indonesia Wanita Bebas Untuk Mengekspresikan Dirinya Betul Berhak 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 Untuk Kerja Segala Macem Dan Dan Mereka Itu Jadi Nggak Bisa Paint A Brush Ke Semua Islam Di Seluruh Dunia Padahal Di Indonesia Sendiri Islam Itu Kan Banyak Banyak Cara Orang Mengekspresikannya Gitu Iya Kembali Lagi Tadi Tadi Yang Ya Tiap Hari Belajar Coba Tadi Mbak Ola Bilang 4-5 Jam Yang Ingin Belajar Bahkan Yang Ada Yang Daftar Dulu Test IELTS Mungkin Saya Mau Belajar Saya Mau Test IELTS Tiga Bulan Akan Datang Bayar Dulu Jadi Ada Motivasi Untuk Belajar Untuk Sudah Bayar Kalau Tidak Serius Ini Akan Rugi Itu Karena Mereka Punya Self Disiplin Betul Mbak Ola Self Disiplin Saya Selalu Self Study Belajar Sendiri Tapi Hal Yang Paling Pernyata Self Awareness Self Disiplin Punya Kesadaran Bahwa Saya Harus Tekan Diri Sendiri Dan Disiplin Kalau Memang Pagi Dua Jam Sudah Bada Subuh Belajar Bahasa English Listening Atau Mungkin Membaca Atau Reading Membaca Reading Atau Menulis Writing Itu Memang Konsisten Itu Insya Allah Bisa Makanya Kita Partner Flip Dengan Video Rencana Dalam Waktu Dekat Kita Jadi Kita Sampaikan Program Terdekat Kita Itu Adalah Ini Baru Pertama Kali Saya Kolaborasi Sebenarnya Mbak Olah Sebenarnya Dulu Flip Saya Sampaikan Aja Flip Itu Fokusnya Di IMS Meramba Ke Tufel Meramba Ke Tufel Dan Sekarang Mulai Masuk Ke Peranah Umum General English Speaking Kenapa Si Butuh Speaking Kita Karena Kita Tau Bahwa Mas Akbar Internet Saya Ini Gak Mas Bagus Coba Bagus Jelas Gak Jelas Gak Halo Jadi Gak Gak Tadi Dibilang Bahwa Meramba Kenapa Flip Masuk Ke Rana General English Karena Padasarnya Bahwa Kita Ingin Manfaat Ini Bisa Lebih Meluas Saya Tau Kenapa Saya Tidak Suka Bahasa English Karena Ketakutan Karena Meteor Di Pembelajaran Karena Saya Terlalu Berlebihan Takut Dengan Bahasa English Hanya Karena Biasiswa Anda Bukan Harga Diri Biasiswa Teman Saya Bila Masa Kamu Tidak Meskipun Berdarah Dara Belajar Bahasa English Tapi Paling Tidak Saya Yang Awalnya Takut Bahasa English Bisa Bisa Dapat Keluar Negeri Belajar Dan Dibiah Juga Makanya Kita Kolaborasi Mbak Ola Dengan Flip Dengan Mbak Ola Video Dengan Flip Kita Program Yang Namanya Speaking Expert Oke Mungkin Bisa Jelaskan Mungkin Jelaskan Kenapa Kan Ini Nanti Sambil Bisa Juga Tapi Ini Sambil Kita Oke Kira-kira Kira-kira Apa Yang Apa Yang Melatar Belakangi Bahwa Oh Ini Udah Waktunya Bisa Mengila Bisa Speaking Active Speaking Dengan Metode Online Nah Cerita sedikit Dulu Aku Tiga Tahun Berapa Tahun 2015 Sampai 2018 Sekitar Tiga Tahun Pengalaman Kerja Di Sebuah Perusahaan Ad Language Learning Dan Dan Disitu Kita Membuat Sebuah Produk Pembelajaran Bahasa Asing Terutama Bahasa Inggris Online Dan Selama Membuat Produk Itu Aku Menemukan Berbagai macam Permasalahan Dari Belajar Online Salah Satunya Pertama Motivasi Kedua Adalah Pengajar Pengajar Itu Cenderung Memindahkan Pengajaran Di Kelas Ke Online Ke Aplikasi Ke Website It Will Not Work Nah Dengan Membawa Berbagai macam Problem Yang Tidak Terselesaikan Saat Itu Akhirnya Aku Milih Jurusan Learning Technology And Society Di Bristol Dan Dari Situ Aku Melihat Terekspos Dengan Segala Macam Teori-teori Pembelajaran Digital Terus Online Learning E-Learning Distance Learning Dan Segala Macamnya Dan Sekarang Di Platform Ini Ini Saatnya Untuk Bereksperimen Segala Macam Ilmu-ilmu Yang Sudah Saya Dapat Untuk Bisa Menciptakan Sebuah Pembelajaran Online Yang Sesungguhnya Karena Pasti Banyak Banget Saya Sering Pengalaman Pribadi Abis Enroll Di Sebuah Kelas Online Enroll Aja Gitu Karena Harganya Mungkin Murah Gak Terlalu Berasa Gitu Tapi Tiba-tiba Seminggu Kemudian Dua Bulan Apa Dua Minggu Kemudian Terus Sudah Hilang Motivasinya Jadi Jadi Motivasi Itu Itu Benar Benar Menjadi Sebuah Kendala Yang Paling Besar Di Pembelajaran Online Nah Bagaimana Caranya Kita Terus Bisa Meningkatkan Motivasi Pembelajar Atau Pembelajar User Kita Yaitu Nanti Kita Mencoba Untuk Tuangkan Di Dalam Si Video Ini Di Pembelajaran Digital Jadi Pembelajaran Interaktif Asinkronus Dan Sinkronusnya Kita Coba Untuk Engage Jadi Pembelajar Itu Ketika Dihadapkan Dengan Materi Online Tetap Ada Interaksinya Tetap Interaktif Dan Dan Itu Salah Satu Kelebihan Si Video Ini Bagaimana Kita Mencoba Memberikan Pembelajaran Digital Dari Memang Expert Karena Kita Dibantu Juga Oleh Expert Yang Udah Kerja Sebelumnya Di Wall Street Meng Desain Kurikulumnya Pembelajaran Sekala Macem Jadi Expert Di bidang Pendidikan Teknologi Expert Di bidang Bahasa Inggrisnya Bersama Sama Kita Mencoba Menciptakan Sebuah Pembelajaran Speaking Yang Menyenangkan Jadi Kalau Saran Bagaimana Itu Coba Daftar Bisa Dari Flux Bisa Dari Tidu Langsung Dengan Teman-teman Sportive Tentunya Betul Jadi Hampir Saya Sampaikan Bahwa Yang Menjadi Tolak Ukur Awal Dan Kedua Kenapa Orang Gak Gak Bisa Speaking Karena Gak Berani Gak Gak Nyaman Gak Nyaman Dengan Kondisi Yang Ada Karena Lingkungan Yang Ada Apalagi Apalagi Kita Apalagi Mbak Ola Itu kan Memang Dalam artian Bukan hanya Bukan hanya Pratis Bukan hanya Bukan hanya Belajar dulu ya Ola Udah berapa lama Belajarkan ini ya Lumayan lama juga ya Belajar ya Bahasa Inggris Sudah lama Dari 11 tahun Berarti Sudah lama Sudah belajar Bahasa Inggris Selama 4 tahun Ini kuliah F1 Iya Ola Sastra Bahasa Inggris ya Sastra Inggris ya Iya Sastra Inggris Betul-betul ya Falling in love With English Karena Betul-betul Belajar Mulai dari S1 S2 pun Di Inggris juga S2 di Inggris Jadi Mbak Ola Ambil Di Sentinology Teknology Learning Technology And Society Learning Technology And Society Jadi Memang Lebih cenderungnya Bagaimana Kolaborasi Antara Education Dengan Learning Dengan Betul Oke Mbak Ola Kan disini Nanti Di kelas Speaking Hal apa Apa yang Targetnya Nanti Hal yang Target awal Ketika kita Mengikuti Program Tersebut Capain Pembelajarannya Ya Pencapaian Kurang lebih Satu bulan Ya Iya bener Satu bulan Tapi Ada Drilling Class Intensif Jadi Mungkin Aku jelasin Skemanya Sedikit ya Sebelum Kecapain Pembelajaran Jadi Skemanya Itu Kita Empat Minggu Jadi Kita Akan Ada Sesi Sinkronus Lewat Zoom Dua Sengah Jam Setiap Hari Sabtu Tapi Setiap Hari Rabunya Rabu Minggu Kedua Sampai Minggu Keempat Kita Kita Juga Ada Drilling Class Disitu Benar-benar Kita Membahas Segala Macam Topik Apapun Nanti Akan Dibagi Kedalam Kelompok Kelompok Dan Kita Akan Membahas Topik Topik Itu Jadi Peserta Itu Dikondisikan Dengan Environment Yang Memang Harus Menggunakan Bahasa Inggris Tapi Jangan Khawatir Ini Bukan Untuk Ngejudge Karena Semua Orang Itu Belajar Bahkan Saya Sebenarnya Akan Sangat Excited Untuk Selalu Mengikuti Kelas Itu Karena Saya Pengen Melati Bahasa Inggris Saya Juga I Don't Want My English To Get Rusty So I Want To Participate In The English Learning Program So That I Can Drill My English Speaking Skills And Then I Can Listen To Stories Apa Namanya Pengalaman Pengalaman Sharing Pengalaman Dari Peserta Peserta Mendapatkan Vibe Belajar Yang Supportive Teman-teman Yang Emang Sevisi Dengan Yang Lainnya Emang Pengen Maju Emang Pengen Bisa Bahasa Inggris Dan Biar Bahasa Inggris Saya Tidak Hilang Seiring Waktu Dan Capaian Pembelajarannya Adalah Untuk Yang Stage Pertama Ini Untuk Yang Pidu Peserta Setidaknya Bisa Memperkenalkan Diri Kalau Di IELTS Part One Itu kan Biasanya Kita Akan Ada Part Untuk Menjawab Dan Memperkenalkan Diri Conversation Nah Jadi Untuk Dividu Ini Di Akhir Satu Bulan Itu Paling Enggak Peserta Atau Atau What What You Call It Mahasiswa Aku Sudah Keseringan Bilang Mahasiswa Jadi Pembelajar Peserta Itu Bisa Memperkenalkan Diri Secara Lancar Dengan Bahasa Inggris Terutama Di IELTS Part Satunya Jadi Tidak Mungkin Kalau Kita Misalnya Kita Bahas IELTS Langsung Bahas Tiga Part Itu Nanti Peserta Akan Cognitive Upload Jadi Kita Memang Tidak Mau Langsung Tapi Indah Paling Itu Sih Mas Ya Apalagi Kita Lihat Kenapa Saya Selalu Bawa Sekarang Ini Udah Generasi Generasi Sekarang Udah Familiar Dengan Baik itu Zoom Meeting Google Classroom Blablabla Media Online Udah Ketika Ya Karena Gara Pandemi Kita Ya Nilai Positif Dari Pandemi Kita Yang Awalnya Awalnya Beberapa Yang Agak Gak Familiar Dengan Media Virtual Meeting Itu Mulai Mulai Bisa Kenal Dan Bahkan Sebenarnya Ya Udah Dan Bahkan Kayak Ini Kan Ya Mungkin Agak Canggung Pertama Kita Ngobrol Di IG Berdua Ya Di Zoom Ya Agak Canggung Ini Apalagi Ini Hanya Berdua Ya Betul Kan Berdua Komen Sambil Baca Komen Tapi Lama Kelamaan Kita Udah Terbiasa Dan Saya Selalu Bilang Bahwa Kalau Sebenarnya Bahasa Inggris itu Bukan Hal Yang Harus Dimiliki Betul Bukan Hal Yang Dimiliki Tapi Dengan Adanya Bahasa Inggris Ya Betul Masalahnya Ada Beberapa Hal Ada Ada Betul Ada Berapa Hal Yang Kita Akan Sulit Temukan Ketika Kita Terbiki Bahasa Inggris Baik Apa Mau daftar Apa PNS Pun Ilmu Artikel Artikel Bahkan Tentang Apapun Itu Youtube Lebih Banyak Apa Namanya Dengan Bahasa Inggris Betul Apalagi Sekarang Apa Ya Ketika Kita Ingin Membangun Bisnis Internasional Ya Kita Membangun Saya juga Ingin Meskipun Saya punya Bisnis Ya Masih kecil Tapi Punya Niat Juga Ketika Ingin Mengembangkan Bisnis Internasional Butuh Kefasian Untuk Bahasa Inggris Begitu Juga Ketika Kita Ketika Bagi Teman Teman Yang Ingin Itu Biasanya Orang Belajar Bahasa Inggris Itu Kalau Kita Mau Kuliah Di Luar Negeri Siapa Bilang Kuliah Dalam Negeri Pun Itu Butuh Bagaimana Ya Butuh Mungkin Iya Betul Kerjaan Kerjaan Apapun Sekarang Pasti Akan Membutuhkan Bahasa Inggris Dan Persentase Untuk Keterimanya Ketika Kita Bisa Bahasa Inggris Lebih Besar Daripada Kita Bisa Bahasa Inggris Betul Ada Penunjanya Ada Penunjanya Ketika Ketika Kita Dihadapkan Ketika Owner Kita Daftar Sebuah Perusahaan Dihadapkan Pilihan Bahwa Ini Kandidat Ada Ya Kompeten Bagus Semua Mulai Dilei Mungkin Skor Iya Ashab Tapi Satu Yang Bisa Bahasa Inggris Satu Yang Biasa Biasa Satu Yang Cake Bahasa Inggris Pastinya Dipilih Bisa Bahasa Inggris Karena Kenapa Perspektif Dengan Adanya Kita Bisa Bahasa Inggris Kita Bisa Dapat Referensi Di Luar Indonesia Betul Referensi Jadi Sudut Pandan Kita Juga Bisa Lebih Luas Oke Mbak Olah Kira-kira Ini 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 Ya Tips Bagi Para Pejuang Kenapa Saya Tadi Bahas Speaking Gak Langsung Bahas Ke Beasiswa Karena Kenapa Kita Harus Sampaikan Dulu Bahwa Jangan Pikir Beasiswanya Kalau Saya Secara Kebadi Saya Jarang Sampaikan Siswa Kepada Peserta Siswapun Ataupun Apa Target Utama Your goal Is not about How to get Scholarship But improve Your skill Karena Kenapa Ketika Di luar negeri Kamu dapat Beasiswa Bisa gak Kamu menjamin Kamu bisa Selesai Karena Jeripa Apa ya Pengorbanan Bawanya Mana Mbak Olah Waktu Perjuangannya Mbak Olah Kalau saya Agak Mendingan Saya jujur Teman-teman Free First Agak Mendingan Mungkin Saya pulang Indonesia Pulang Indonesia Di bulan Berapa kali Pulang Tapi Mbak Olah Bagaimana Membagi Waktunya Aktif Ambassador Ambassador Gimana Bagaimana Bisa Itu Cerita Ambassador Bristol Ini Karena Dengan Adanya Kefasian Bahasa Inggris Bukan Nanya Bukan Nanya Jadi Mahasiswa Tapi Mbak Olah Juga Aktif Voluntir Voluntir Dulu Di PPI Jabatan Apa Olah Apa itu Yang Kesenian Kesenian Olah Juga Departemen Kepal Departemen Kesenian Aktif Lagi Pengajian Di Ijra Ya Lumayan Ya Ya Hanya Mungkin Hal Yang Luar Biasa Ketika Jadi Ambassador University Of Bristol Cerita Dulu Secara Ringkas Pak Nah Awalnya Itu kan Waktu Pertama Nyampe Di Bristol Itu September Dan Itu Udah Ada Pengumuman Untuk Open Recruitment Post Graduate Student Ambassador Itu Oktober Nah Yaudah Saya Sama Kaya Biasiswa Itu Dia Nanya Personal Statement Kenapa Mau Join Segala Macem Yaudah Saya Beneran Bikin SI-nya Itu Kaya Bikin SI Biasiswa Jadi Saya Konsultasi Sama Senior-senior Yang Emang Udah Jago Gitu Terus Akhirnya Apply Itunya Apply Apa namanya Student Ambassador-nya Di Wawancara Waduh Itu Wawancara Paling Menegangkan Yang pernah Saya alami Tapi Juga Semua Hidup Tapi Mereka Tuh Bener-bener Gak Kayak Wawancara Indonesia Sangat Baik Mas Akbar Tapi Gak Secepat Yang Semalam Ya Gak Gak Secepat Yang Semalam Cepat Juga Iya Kayaknya Yang Lambat Yang Lambat Itu Mas Di Kuliah Doang Dosen Kita Karena Mereka Tahu International Students Kan Bahasa Inggrisnya Enggak Kalau Misalnya Yang Udah Beneran Environment Mereka 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 Ngomong Tidak Saat Mas Ya Udah Akhirnya Saya Coba Ikutin Proses Interviewnya Itu Ada Lima Post Interview Dia Apa Namanya Dia Tes Saya Bisa Gak Diri Inbus Atau Stand Sendiri Gitu Dengan Perlengkapan Perlengkapan Kebetulan Dulu Sebelumnya Juga Udah Pernah Waktu Kerja Di Startup Sebelumnya Terus Ditanya Kalau Dia ngasih Di kasus Di kasus Gitu Kalau ada Open Day Gimana Gimana Akhirnya Saya Jawab Alhamdulillah Keterima Dan Beberapa Kali Waktu itu Diminta Untuk Ada Virtual Open Day Gitu Pengalaman Sebagai Mahasiswa Internasional Gimana Di Bristol Masih ada Di story Masih ada Story Bristol Masih Masih Jadi silahkan Kalau mau Tahu Apa Kerjanya Ola Kesibukannya Silahkan Cek di University of Bristol Yobi Cari di story Kayaknya Dua orang Orang Indonesia Ada dua orang Orang Indonesia Ada Reina Tapi Reina Itu Termasuk Posisi sama Mbak Ola Atau beda Dia ketika Ketika Saya kurang tahu Jadi Lihat Suatu kebanggaan Orang Indonesia Orang Indonesia Masuk Di story Iobi University of Bristol Itu sekarang Iobi Urutan Dia naik ya Urutan berapa Intinya Sepuluh besar UK Iya Sepuluh besar Sepuluh besar UK Iya Sepuluh besar UK Dan Kalau dunia Mungkin Urutan ke Berapa Sekarang 47 47 47 Ya Kalau gak salah Kita dulu Masih urutan 57 Sekarang udah naik Tapi Tapi mungkin Karena kita Kampul Apa Di Department School Of Education Pengajarannya bagus Betul ya Saya banyak belajar Saya minta maaf Kalau ada yang mengatakan Satu kelas Untuk tidak efektif 30 orang Saya bilang Tidak Karena kenapa Di Bristol Dibuktikan Pernah gak Di Bristol Satu kelas 40 Ada kok Mata kuliah itu Yang Malah 40 Tapi efektif Betul tidak Ya bener Bener Karena ada Saya lupa Mata kuliah apa ya Karena ada Personal tutornya Saya lupa Mata kuliah apa ya Yang Mata kuliah umum Yang gabung Dengan jurusan naik Oh Introduction Educational inquiry Betul kan Banyak kan Satu kelas Betul Oh bukan Yang ada Ada yang cowok itu Yang Yang agak Yang agak besar Siapa Nama dosen Saya lupa Yang Yang terakhir Pertemuan Pasti Makan Itu bagi Kita pertukaran Tukaran menu Ada gak Tukaran menu Menu makan Itu yang bagus Tapi bukan 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 yang Wakil Ketua dekan kita Bukan kan Yang ibu dekan kita Pria kan Campur-campur Itu lecture Kayaknya bukan Kayaknya beda Intinya Ya beda Intinya Yang saya dapat Itu adalah Tentang metode pembelajaran Yang saya Perasakan bahwa 30-40 Tidak mempengaruhi Tetap efektif Karena kenapa Pertama Dosennya Aktif Dia tahu Situasinya Dia bisa kuasai Ruangan Dia tahu Ketika satu ini komentar Yang lain juga bisa Memberi komentar Dalam artian Gak ada yang Meskipun 30-40 orang Tapi gak ada yang Yang Anya kerjaannya Dia Mengamati Berarti Bukan masalah jumlahnya Yang Itu ada Jumlah oke Mempengaruhi Tapi saya bilang Masalah metode Metode pembelajaran Itulah Metode pembelajaran Itulah Menariknya Ya menariknya Ketika kita Apa Belajar Dari Sebenarnya bukan Masalah Ya kalau orang bilang Gensi luar negeri Ya ada Orang tanggapannya Tapi sebenarnya Perspektif itu Yang kita inginkan Bagaimana kita Membandingkan Bagaimana Hal-hal yang positif Kita ambil Metode pembelajaran Di luar negeri Kita Ambil Untuk Diterapkan Di Indonesia Oke Tadi Ambasador Biasiswa Kalau Biasiswa Kayaknya Sama ya Kita Sama-sama Gagal Sekali ya Mbak Ola Tapi saya Total 8 kali Total 8 kali Luar biasa ya Luar biasa ya LPDP LPDP sekali Shevening Gagal Shevening Dua kali AAF Ada lagi Biasiswa Kominfo Student Orange Tulip Scholarship Terus ada yang Sweden Swedish Institute Wah banyak mas USA Akhirnya Kayaknya jodohnya Apa yang membuat Apa yang membuat Kalau misalkan LPDP yang terakhir Tidak lulus Masih tetap Daptar Biasiswa Masih lah Karena Karena menurut saya Ya itu Karena menurut saya Teman-teman Juga harus tahu dulu Kenapa harus S2 Dengan Ada atau tidaknya Biasiswa Ya Saya insya Allah Akan S2 Karena saya tahu S2 ini adalah Untuk menjawab Problem-problem Yang saya hadapi Di bidang Yang saya geluti Jadi mau gak mau Ya Saya akan S2 Dengan Atau tanpa Biasiswa Dan Alhamdulillah Biasiswa Kalau tanpa Biasiswa Kayaknya agak panjang Karena ngumpulin Uang dulu Jadi ya Kalau diakumulasi Ini Biasiswa Pakai Biasiswa Makanya semangat Pengen Capet Biasiswa Iya Investasi Belajar Saya ingin Investasi Saya bilang Kursus itu Investasi Bukan Biaya Investasi Kurang lebih Bisa dibilang 500 juta Ya Biaya Koleh kita Sama uang Uang satu Kita Lebih Mas 600 mungkin Karena Ini hampir 1 miliar Mas Saya kurang 1 miliar 800 juta 800 juta Itu makanya Baru Baru korban Untuk Belajar Bahasa Inggris 500 ribu 200 Jangan jauh-jauh 200 ribu Maha Tapi Ingin Pergi Luar negeri Luar biasa Tapi Memang Ini mindset Ini mindset 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 Bahwa Kita Belajar Bahasa Inggris Itu Bukan Biaya Yang kita Keluar Untuk Belajar Bahasa Inggris Itu Bukan Hal Yang Sia-sia Karena Ilmu Ilmu Dan Investasi Untuk Kedepannya Investasi Paling Bagus Investasi Kepala Ke Atas Betul Investasi Terbagus Kepala Ke Atas Berarti Otaknya Hanya Satu Kalau Investasi Investasi Ini Besar Terus Makan Terus Ya Betul Oke Mbak Olah Ini karena IG ini Terlalu Agak Kikir Kalau Kita Nggak Di Follower Satu Juta Itu Pasti Akan Dimatikan Ketika Di 60 Menit Begitu Algor Iya Harus Follower Satu Juta Oke Apa Pusannya Teman-teman Yang Ingin Belajar Bahasa Inggris Ataupun Biasiswa Ya Close Statement Kalau Dari saya Pribadi Pertama Tentukan Niat Mas Akbar Dari Pengalaman Saya gagal 8 Kali Benar-benar Saya Banyak Merenung Banyak Refleksi Apakah Pengen Biasiswa Atau Pengen Keluar Negeri Hanya Untuk Gaya-gayaan Apakah Karena Orang Lain Mungkin Ini Saya Tapi Nggak Tahu Saya Kalau Orang Lain Kalau Saya Dulu Pengalaman Saya Banyak Merenung Menentukan Lagi Niat Karena Bayangin Aja Uang Negara Untuk Membiayai Seseorang Segitu Banyaknya Kalau Tiba-tiba Hanya Diambur Hamburkan Ataupun Pulang Malah Nggak Mengabdi Sangat Disayangkan Uang Negara Mengabdi Betul Kita Harus Tanyakan Pada Diti Kita Sendiri Ketika Kita Lagi Proses Latihan Wancara Atau Lagi Proses Belajar Bahasa Inggris Kita Tanyakan Kepada Diti Kita Sendiri Ketika Saya Ada Duit 10 Juta Layak Nggak Duit 10 Juta Saya Titipkan Ke Orang Tersebut Kalau Misalnya Saya Ada Duit 10 Juta Saya Kan Mencari Orang Seperti Apa Saya Cari Untuk Ngemanahin Duit 10 Juta Ini Kan Pasti Bukan Orang Sembarangan Kalau Misalnya Saya Reflek Ke Saya Yang Waktu Gagal LPDP Pertama Saya Nggak Akan Ngasih Bahkan 100 Ribu Pun Ke Jawaban Saya Atau Ke Diri Sosok Saya Waktu Gagal LPDP Pertama Jadi Wajar Saya Gagal LPDP Pertama Tapi Ketika Saya Banyak Merenung Saya Menentukan Tujuan Saya Sebenarnya Apa Untuk S2 Akhirnya Dan Banyak Berdoa Terus Minta Restu Orang Tua Juga Doa Orang Tua Itu Memang Yang Paling Ampuh Sedekah Rajin Sedekah Niat Benar-benar Kalau Niat Untuk Membantu Orang Lain Insyaallah Pasti Allah Akan Mudahkan Jadi Fokuskan Dulu Niatnya Apa Dan Work On It Jangan Cuma Niat 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 Nggak Ada Action Nya Sama Ada Bo Jadi Niat Action Sama Banyak Berdoa Itu Insyaallah Kalau Emang Beneran Mau Belajar Bahasa Inggris Dan Dapat Biasiswa Betul Tadi Yang saya kasih Bawa Pantaskan Diri Ada pun Hasilnya Allah Yang Tahu Yang Terbaik Allah Yang Tentukan Waktunya Kita Lulus Biasiswa Dan Waktunya Kita Juga Berangkat Kuliah Allah Yang Tahu Intinya Pantaskan Diri Coba Saja Kalau Kita Punya Tadi Betul Analoginya Bagus Sangat Bagus Bahwa Analoginya Ketika Kita Punya Uang Dan Kita Titipkan Sama Orang Yang Tidak Layat Apakah Kita Akan Percaya Sama Dia Pasti Tidak Apalagi Uang Negara Betul Jadi Pantaskan Diri Gak Usah Saya Gak Usah Pikir Gimana Kalau Saya Gagal Gimana Fokus Nyalah Ada pun Hasilnya Itu Allah Yang Tentukan Fokusnya Kita Improve Your Skill Enhance Your Skill Fokusnya Pantaskan Diri Kita Oke Saya Kira Demikian Mbak Anya Oke Sebenarnya Banyak Banyak Belum Lagi Saya Cerita Tentang Perjuangan Mbak Ola Waktu Atau Mungkin Nanti Kita Bikin Mas Akhtar Webinar Gratis Oke Gimana Cara Bikin SI Biasiswa Atau SI Kuliah Atau Roadmap Aja Atau Roadmap Aja Roadmap Maksudnya Roadmap Mulai Dari Belajar Bahasa Inggris Supaya Saya Biasa Dari Tarik Mundur Saya Mau Target Kuliah Seperti Gini Saya Saya Lihat Nanti Kita Buat Rencananya Misalnya Mau Daftar LPDP Tahun Depan Dantot Dulu Formulirnya Benar-benar Mau Daftar Lihat Apa Setahun Itu Jadi Pantaskan Diri Semua Formulir Itu Jadi Kita Tarik Ulur Ingin Daftar Berangkat Di Sana Tahun Ini Berarti Harus Ulis LPDP Tahun Ini Berarti Harus Belajar Mulai Dari Bulan Ini Tes Harus Ini Bulan Ini Belajar Ini Jadi Kita Nanti Buat Roadmap Oke Karena Banyak Hal Yang Kita Perlu Oke Dan Mungkin Kita Bisa Membuat Itu Submiting Sehingga Ada Pak Hebaratnya Bisa Mungkin Ada Pertanyaan Langsung Dari Peserta Baik Mbak Ola Terima Kasih Atas Waktunya Sampai Ketemu Insya Allah Saya Akan Joon Juga Di Kelas Di Speaking Di Video Oke Mudah-mudahan Intinya Ya Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Lebih Kreatif Bagaimana Ilmu Kita Ilmu Kita Yang Kita Perlu Itu Bisa Lebih Terbawakan Lebih Luas Lebih Luas Bukan Sekarang Di Jakarta Bukan 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 Nga 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 Papua Dari Indonesia Di Papua Hingga Di Oke Terima Kasih Mbak Ola Jasak Allah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Bye